Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel youtube saya ramadhan Kali ini saya mau sharing bagaimana jualan laris di GoFood dan Gravehood Oke teman-teman ini sangat mudah sekali Bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu Oke langsung aja teman-teman Jadi seperti kita ketahui di aplikasi GoFood maupun Gravehood Itu ada potongan 20% itu untuk si pihak GoFood nya ya penyedia aplikasinya Oke jadi bagaimana strateginya Jadi seperti ini teman-teman ya langsung aja ini Gravehood Jadi teman-teman langsung praktek aja Ambil handphone nya buka aplikasinya Nah ini contohnya ya teman-teman ya Jadi teman-teman ini bisa digunakan untuk menu yang baru Atau menu yang sudah ada Menu yang sudah ada tinggal di edit Menu yang baru tinggal dibuat Oke bagaimana strateginya Ya pertama Kita klik menu dulu ya Kalau ini saya buat untuk yang baru Jadi untuk yang lama tinggal di edit aja Oke Ya hidangan pertama Kita tambah hidangan ya Contohnya ini aja contoh aja ya teman-teman ya Bagaimana strateginya Ini saya contohkan adalah untuk kopi ya Kopi yang harga offline nya Atau harga yang benernya ada Rp5.000 Jadi strateginya adalah bagaimana Kita muncul di beranda Atau alaman depan dari Dari aplikasinya Jadi teman-teman Jadi untuk ini CO nya lah Ibadat CO GoFood maupun Grafood Jadi teman-teman silahkan dicoba Jadi ini gunanya adalah Peluang kita untuk di order Ya lebih besar Karena kita muncul di halaman Depan dari aplikasi tersebut Ya teman-teman saya cari contohnya dulu Belum ketemu Jadi teman-teman silahkan dicoba ya Ini sangat keren sekali Jadi Ya ini langsung aja Misalnya ini Soto ya teman-teman ya Soto Rongo Ya aku namanya udah Soto Soto Rongo di jalan Rongo Warsito Ya langsung aja kita buat Soto Rongo Ya terbuat dari Rempah pilihan Nah ini teman-teman Silahkan deskripsinya Silahkan diisi Apa namanya Keterangan mengenai menunya Ya Ya terbuat dari Rongo Terbuat dari Rempah pilihan Oke teman-teman Harganya Nah jadi gini ya teman-teman ya Untuk harga awalnya Misalnya 10.000 Ini contohnya aja Jadi rumusnya seperti ini Disini rahasianya Jadi Misalnya harga menu itu adalah 10.000 Ya Teman-teman Tambahkan 25% Ya 12.500 Lalu Belum sampai disana Teman-teman tambahkan lagi 25% lagi Ya Ini gunanya Apa Inilah yang kita tampilkan Di aplikasi 15.625 Gunanya apa Nanti saya jelaskan Ya Gunanya 15.625 Ya kita buat 15.625 Oke teman-teman Kategorinya Kita buat serapan enak Oke berikutnya Oke Ya Periksa pesanan Ya Harganya 15.625 Buat barang Oke teman-teman Ini sudah selesai Jadi Manfaatnya adalah Kok Harganya Di mahal-mahalin sih Kok Harganya ditambah-tambah Nanti konsumennya marah Ya Disinilah Maksud dan tujuannya Jadi setelah Harganya ditambah Dari harganya Normal Ditambah 25% Lalu ditambah 25% lagi Jadi teman-teman Gunanya adalah Bagaimana Menu tadi Mudah ditemukan Jadi kita klik promosi Ya Lalu kita klik Buat promosi Ya Lalu kita pilih Diskon persenan Oke Lalu kita pilih Hidangan Ya Pilih hidangan Oke Yang tadi Sarapan enak Kita pilih Sotorongo Dimana dia tadi Ya ini ya Yang harga 15.625 Oke Pilih hidangan Oke berikutnya Disini Manfaatnya teman-teman Disini ada Pilihan diskon Misalnya Teman-teman Pilih 20% Ya Kenapa 20% Nah disini dia Oke teman-teman Kita ketahui tadi Harga awalnya Misalnya 10.000 Kita tambah 20% 25% Lalu ditambah 25% Nah lalu disini Kita mau buat promo nih 20% Oke Misalnya Ya 15.625 Kita kurangi 20% Jebret 12.500 Ya teman-teman ya Oke berikutnya Kita buat dulu Oke Cek promosi Konfirmasi Oke Jadi teman-teman Itu udah selesai Kita kembali ke sini Jadi Harga yang akan kita terima Adalah setelah Di diskon 12.500 Itulah yang harga Diterima oleh Konsumen Ya teman-teman ya Setelah promonya Berlaku Setelah itu Dikurangi lagi Untuk si Grapefoodnya 20% Inilah yang Harga sebenarnya 10.000 Kok tadi Ditambah-tamain Si 25% Ditambah 25% Nah inilah Maksud dan tujuannya Jadi kalau misalnya Kita tambah 25% Itu kalau dikurangi 20% Sama dia Jadi maksudnya adalah Kita ulangi lagi 10.000 Kok nggak ditambah 20% Beda Kalau kita tambah 20% Tambah 20% 14 Terus Lalu kita kurangi 20% Kita kurangi 20% Beda hasilnya Tapi yang benar adalah Ini harga sebenarnya Kita tambah 25% Oke Ini adalah Untuk Sebelum di diskon Lalu kita Buat aplikasi Di diskon Ya 15.625 Ini harga Di menu Lalu dikurangi Karena kita melakukan Diskon Ya 12.500 Lalu dikurangi 20% untuk Aplikasi 10.000 Inilah yang kita terima Atau yang masuk ke Returning kita Jadi teman-teman Sangat mudah sekali ya teman-teman Jadi silahkan dicoba Ini berlaku Untuk GoFood Dan GrapeFood Jadi GrapeFood GoFood pun Bisa digunakan Dengan cara yang sama Ya Kita tambah 25% Harga awal Ditambah 25% Itu untuk Aplikasi Baik GrowFood dan GrapeFood Lalu ditambah 25% lagi Kenapa Tambah 25% Itu nanti Kita buat promo Kita bisa Buat promo Maksimal 20% Ya Kalau lebih dari 20% Itu akan Mengurangi Margin kita Akan pengaruh Ke harga awal Tadi Jadi teman-teman Silahkan dicoba Itulah manfaatnya Ya ini Saya buktikan ya Ini Ice cream Ya Saya cek Di aplikasi Jadi teman-teman Bisa buktikan Langsung praktek Jadi teman-teman Dengan cara ini Kemungkinan Peluang Jualan Teman-teman Di salaris manis Ya Oke Kita perhatikan Kita nanti diskon Ya Perhatikan Disini sudah muncul Ya teman-teman Ice cream station Tadi apa tadi Sotorongo Ya Ini sudah di alaman Pertama dia Sotorongo Dengan promo Yang banyak Jadi teman-teman Bisa Disesuaikan Bisa dipilih Promonya Misalnya kita ngasih Promo 10% Lalu kita tambah Promo Ongkir 5000 Lalu kita Tambah Promo 5000 Misalnya Untuk pembelian Minimal sekian Jadi Promo-promo Promo yang Lain Bisa Teman-teman Manfaatkan Di Selang-seling Disesuaikan Tapi maksimal Pesan saya Karena Harganya Ditambah 20% Tadi Dinaikkan 20% Maka teman-teman Diskonnya Maksimal 20% Jangan 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 Membuat Promo Tapi Melebihi Dari Harga Yang Tadi Jangan Harga Minimal Kita Tadi 10.000 Setelah Dikurangi Segalanya Termasuk Setelah Dikurangi Untuk Aplikasi Oke Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Dipraktekan Dan Silahkan Di Share Video Ini Kepada Teman Keluarga Yang memiliki Usaha Baik itu Kuliner Atau Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh